Syekh Albani yang datang ke dukun itu yang mengatakan dia wali Allah itu Baik katanya, ya sekarang anda mau apa? Kata Syekh Albani, tolong datangkan kepada saya Ruh Imam Bukhari Loh, ada apa kok Ruh Imam Bukhari pula yang kamu minta? Ada beberapa ilmu hadis yang saya tidak faham Saya mau nanya Kata dukun itu, permintaanmu terlalu tinggi Permintaan kamu terlalu tinggi, gak bisa sekarang, minggu depan aja Gitu, gak sanggup dia Gak sanggup Kalau toh pun jin merubah bentuk jadi Imam Bukhari, ilmunya itu gak dapat dia Ilmu Imam Bukhari dia gak dapat Syekh Albani ahli hadis Ada beberapa masalah hadis yang dia belum tahu apa jawabannya Masih mengelitik pikirannya Dia ingin bertanya kepada Imam Bukhari Gak dapat dia Gak dapat Akhirnya terbukti bahwa dia dukun pal Palsu Kalau toh pun dia bisa mendatangkan jin seperti Imam Bukhari Persis wajahnya, bisa Kalau jin itu masih tahu bagaimana bentuk Imam Bukhari Tapi, dia tidak bisa punya ilmu seperti Imam Imam Bukhari Karena jin itu tukang dugem Jin itu tukang karaoke Jin itu tukang mabuk di pasar Itu bagaimana mungkin kalau ditanya ilmu hadis tentang ilmu Bukhari Mana tahu dia Gak tahu dia ilmunya Wajah bisa dirubah bentuk ilmu dari mana dapatnya Gitu Sama dengan seorang dukun yang mengaku tahu ilmu gaib Didatangi oleh Syekh Alalbani Saya ingin mengajak Anda debat Baik Katanya Saya yakin Anda ini tidak tahu yang gaib Enggak, saya tahu seluruh yang gaib katanya Baik, mari kita debat Oke Kata Syekh Alalbani Sebelum debat Cuma ada satu syarat Kata dia Apa syaratnya Ini tanda bahwa kamu tidak tahu yang gaib Kenapa kamu tanya saya apa syaratnya Kalau kamu tahu yang gaib Enggak perlu kamu tanya saya Berarti kamu tidak tahu yang gaib Habis Kata Syekh Alalbani Saya mau debat Dengan satu syarat Spontan dia tanya Apa syaratnya Udah berarti kamu tidak tahu yang gaib Kalau kamu yang gaib Kamu tahu syarat saya Berarti kamu tidak tahu yang gaib Inilah para ulama Mereka adalah ahli ilmu Ahli hujah Ahli bayan Ini yang rumit Menciptakan manusia-manusia seperti ini Rumit Kalau tukang bacok Mah ambil dari pasar Jadi bisa jadi tukang bacok Tukang tusuk Ambil dari pasar Bisa jadi tukang tusuk Tukang tembak Ambil dari pasar Bisa jadi tukang tembak Tapi bagaimana caranya Wazul Fikri Menyerang urak caraf manusia Sehingga manusia-manusia Yang sudah hanyut dalam pasukan syaitan Ditarik untuk menjadi pasukan Allah Itu rumit Itu tak nampang Itu urusannya Terima kasih telah menonton